Nah pemirsa alasan apapun kekerasan terhadap anak tentunya tidaklah dibenarkan karena trauma tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dapat berakibat fatal untuk masa depan anak itu sendiri. Dan sementara itu pemirsa di Desa Sidomulyo, Kebupaten Malawi, Kalimantan Barat dua kakak beradik tewas dan ibu korban dalam kondisi kritis karena dianiaya polisi kini tengah memburu para pelaku pembunuhan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara penganiayaan satu keluarga yang mengakibatkan kakak beradik tewas di Desa Sidomulyo, Kebupaten Malawi, Kalimantan Barat. Polisi berupaya mencari jejak pelaku dengan melacak sidik jari di pintu dan tempat-tempat yang dicurigai sempat disentuh pelaku. Polisi juga akan menggali keterangan dari ibu korban yang juga dianiaya hingga kritis. Salah satu kerabat korban mengaku sempat mendengar teriakan dari rumah korban yang terletak di samping rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dapur. Ketiga korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Citra Husada. Namun korban yang merupakan kakak beradik meninggal, sementara ibu korban yang dalam kondisi kritis langsung dibawa ke Pontianak. Dari Malawi, Kalimantan Barat, Gusti Edy, Ainyus, melaporkan.